Anak Raja Wali, Jilid 87. Jika memang nanti engkau telah kukirimi lewekang, yang pada puncaknya engkau akan memuntahkan darah segar. Kau jangan terkejut, karena jika memang berhasil kau memuntahkan darah itu, berarti selanjutnya engkau tidak mengalami ancaman maut lagi, engkau dapat tertolong. Kotai hanya mengangguk saja. Penduduk kampung itu memandang girang bukan main, malah Ang Lotoa telah menghampiri tepi pembaringan. Dia bermaksud akan menyeka keringat di kening kotai. Tapi tabib buta itu telah membentak, jangan mencampuri dulu, atau aku tidak akan mau mengobatinya. Ang Lotoa terkejut, dia cepat-cepat segera mundur beberapa langkah. Dia pun segera meminta maaf. Tabib itu tanpa berkata apa-apa lagi, telah membuka kopiahnya yang berwarna hijau, sehingga terlibat rambutnya yang berwarna putih semuanya. Dia duduk di tepi pembaringan, kemudian dan meletakkan telapak tangannya di dada kotai. Seketika kotai merasakan betapa dari telapak tangan tabib itu telah mengalir keluar hawa yang hangat sekali, yang menyelusup masuk sampai ke dalam dadanya. Hawa hangat itu dalam bentuk seperti bola dan berputar-putar, dan terus juga menuju ke perutnya, ketantiannya. Kotai memejamkan matanya. Dengan adanya hawa hangat itu, kotai merasakan betapa tubuhnya jadi jauh lebih segar. Sedangkan waktu itu si tabib juga telah memejamkan matanya, dia mengempos semangatnya, mengerahkan tenaga dalamnya yang disalurkan lewat telapak tangannya. Ternyata tabib ini memiliki sin kang yang luar biasa mahirnya. Jika seseorang yang sin kangnya belum mahir, tentu tidak akan dapat mengirimkan hawa murni dengan care seperti itu. Sedangkan waktu itu kotai semakin lama semakin segar. Namun bersamaan dengan dirasakannya rasa segar itu, dia pun merasakan dadanya sakit sekali. Dia membuka matanya, hendak menanyakan sesuatu pada tabib itu, akan tetapi segera juga dia teringat kepada pesan tabib itu yang melarang dia bicara. Maka kotai segera memejamkan matanya lagi, dia telah menahan sakit itu, karena dia tahu bahwa tabib ini memang bermaksud hendak menyembuhkannya. Perasaan sakit itu semakin lama semakin sakit, malah dia merasakan napasnya seperti tersumbat, karena dadanya jadi sesak sekali. Dan karena tidak kuat menahan rasa sakit itu, kotai hendak menanyakan sesuatu dia membuka mulutnya, buat menyatakan kepada tabib itu bahwa dia menderita kesakitan yang hebat. Namun begitu dia membuka mulutnya, seketika dia telah memuntahkan darah yang kehitam-hitaman banyak sekali. Si tabib telah tersenyum. Berhasil katanya kemudian. Sedangkan kotai telah pingsan lagi tidak sadarkan diri, dia rebah dengan mati yang terperjamkan. Sedangkan Ang Lotoa dan kawan-kawannya ketika melihat keadaan kotai seperti itu, jadi kaget tidak terkira. Sin sekata mereka serem tak dengan hati yang berkhawatir sekali. Tidak apa-apa, kalian jangan gugup katanya kemudian. Di waktu itu terlihat betapa kotai rebah dengan napasnya yang perlahan sekali, dadanya bergerak lemah, juga mulutnya dilumuri oleh darah yang menghitam itu. Si tabib dengan gesit telah membuka kotak obatnya. Memang dia tampaknya buta, akan tetapi segalanya dilakukannya dengan cepat sekali. Dia telah mengambil beberapa macam obat, lalu memberikannya kepada kotai, dipaksa masuk ke dalam mulutnya. Di kala itu, kotai telah dipijit rahangnya, sehingga mulutnya terbuka dan obat itu tertelan. Setelah meminumkan obat tersebut, tabib ini kemudian berkata kepada Ang Lotoa dan penduduk kampung lainnya. Kalian semua keluar dulu, berikan kesempatan kepadanya buat bernafas dan memperoleh udara yang segar, karena dia pengap sekali dengan kalian memenuhi kamar ini. Ang Lotoa mengiakan, bersama dengan kawan-kawannya mereka keluar. Tampak si tabib menotoki lagi beberapa jalan darah di tubuh kotai. Lewat beberapa saat, napas kotai lancar kembali dan juga mukanya telah memerah kembali. Tabib itu berhenti sejenak, dia menghela napas. Bakat yang sangat memuaskan, tulang yang benar-benar sangat baik menggumam tabib itu dengan suara yang perlahan. Kemudian dia duduk mengasoh, menyendarkan tubuhnya di dinding seakan tengah teridur. Hening sekali keadaan di dalam kamar itu. Ang Lotoa dan kawan-kawannya jadi tegang sendirinya, telah lama mereka mendengarkan, dan hening terus. Mereka khawatir kalau-kalau tabib itu gagal menolongi kotai. Tapi, ketika Ang Lotoa beranikan diri buat mengintip ke dalam, dia melihat tabib itu tengah duduk menyenderkan tubuhnya di dinding, seakan tengah tidur. Sedangkan kotai tampak rebah dengan pipi yang telah memerah sehat. Tampaknya juga seperti tengah tertidur nyenyak. Dia, dia sudah tidak pingsan, dia telah disembuhkan. Dan kata Ang Lotoa memberitahukan kepada kawan-kawannya dengan kegembiraan yang meluap. Sedangkan kawan-kawannya juga girang. Bergantian mereka telah silih berganti mengintip ke dalam kamar. Dan di waktu itu juga terlihat betapa mereka bermaksud untuk masuk ke dalam kamar. Tapi Ang Lotoa telah mencegah. Ingat Sinsu itu belum lagi memanggil kita kata Ang Lotoa. Kita tidak boleh terlalu ceroboh, karena Sinsu itu tampaknya juga seorang tabib yang aneh, karenanya kita tidak bisa sembarangan masuk ke dalam kamar. Yang lainnya telah mengangguk. Di waktu itu terlihat kotai perlahan-lahan telah menggerakkan pelupuk matanya, tampaknya dia telah sadar. Dan juga, dia mengeluarkan suara keluhan, begitu matanya terbuka. Dia telah memanggil, Lociampuwe. Tajam sekali pendengaran tabib itu, karena segera juga dia telah bangun berada di sisi pembaringan. Telah sehat tanyanya. Kotai mengangguk. Tadi aku telah mencoba menyalurkan tenaga dalamku dan Sienkangku itu dapat disalurkan dengan lancar kata kotai sambil tersenyum. Bagus, karenanya, di lain waktu, engkau tidak perlu membawa sikap kepala besar kata tabib itu. Jika tidak, tentu siang-siang aku telah mengobati kau semibuh dari lukamu itu. Muka kotai bertambah memerah, dia tersenyum, tidak marah atau menjadi tidak senang oleh kata-kata tabib itu. Ya Lociampuwe, memang apa yang dikatakan Lociampuwe benar, maafkanlah kelakuan Boampuwe, karena Boampuwe kurang pengalaman dan pengetahuan kata kotai. Tabib itu mengangguk. Ya, urusan yang telah lalu sudahlah, bukankah sekarang aku berhasil mengobatimu? Kotai mengangguk. Apakah sekarang aku sudah boleh bangun, Lociampuwe tanya kotai? Tunggu beberapa saat lagi engkau masih perlu rebah dulu di situ. Nanti aku beritahukan jika memang engkau telah boleh duduk buat menyalurkan tenaga dalammu. Lociampuwe. Ya. Apakah Boampuwe boleh bertanya? Apa yang ingin kau tanyakan? Jika memang Boampuwe telah disembuhkan, apakah kepandaian Boampuwe tidak akan punah atau menjadi cacat tanya kotai lagi sambil mengawasi tabib itu? Tabib itu menggeleng. Sudah tentu tidak, kau telah sembuh keseluruhannya kata si tabib. Setelah berdiam sejenak, dia berkata lagi, ada sesuatu yang hendak ku beritahukan kepadamu. Apa itu Lociampuwe? Kau memiliki bakat dan tulang yang sangat bagus, karena itu, jika memang engkau berhasil melatih diri dengan sebaik-baiknya, tentu engkau akan berhasil menguasai ilmu silatmu dengan sempurna. Terima kasih Lociampuwe dan Boampuwe mengharapkan sekali petunjuk dari Lociampuwe. Itu urusan nanti, jika engkau telah sembuh barulah kita membicarakan lagi kata tabib tersebut. Kotai mengangguk. Dia memejamkan matanya lagi, sedangkan tabib itu duduk di tepi pembaringan, dia menotok beberapa jalan darah terpenting di tubuh Kotai dengan totokan yang diperhitungkan kekuatan tenaga dalamnya, setiap totokan memiliki kekuatan loekang tersendiri. Sedangkan Kotai sendiri, setiap kali ditotok dia merasakan betapa darahnya beredar lebih baik lagi, napasnya lebih lurus dan lancar, membuat dia agirang, karena pemuda ini menyadarinya bahwa dia tengah diberikan bantuan tenaga dalam. Jika kelak telah sembuh, dia tentu bisa melatih loekangnya lebih mudah, karena memang dia telah memperoleh kekuatan loekang yang diberikan oleh tabib itu dengan care, terselubung oleh totokannya. Sedangkan tabib itu terus juga menotok sekujur tubuh Kotai, pada beberapa bagian jalan darahnya. Siapakah tabib buta itu? Tidak lain adalah Ho'aye Yoksu. Pada hari itu dia lewat di kampung ini. Dia melihat Raja Wali yang besar itu, Tiao Jie. Seketika dia teringat kepada Kotai, karena dia memang pernah mendengar bahwa Kotai memiliki hubungan yang intim dengan Jiokhoa. Dengan demikian dia menduga Kotai niscaya dalam keadaan terluka parah. Dia segera dengan mudah mengintai. Benar saja, Kotai dalam keadaan sekarat. Kemudian dia yang menulis pelakatnya dan pura-pura menjadi seorang tabib buta. Dia ingin mengetahui apakah penduduk kampung itu menolongi Kotai dengan kesungguhan hati. Dan ternyata memang semua penduduk kampung itu bermaksud menolong Kotai dengan kesungguhan hati, membuat O'aye Yoksu jadi terharu sekali. Hatinya tergerak. Sedangkan beberapa waktu yang lalu, walaupun dia bermaksud menolongi Kotai, tapi dia pun sama seperti hendak mempermainkan Kotai, yang akhirnya telah ditinggalkannya. Maka sekarang, setelah melihat kebaikan penduduk kampung yang begitu bersungguh-sungguh dan rela untuk mengeluarkan uang mereka dalam jumlah yang tidak kecil, buat pembayaran biaya pengobatan itu, hati O'aye Yoksu tergerak dan dia pun jadi bersikap lembut kepada Kotai. Lenyap juga sifat kukoainya. Di waktu itu tampak dia pun telah berusaha menyalurkan sin kangnya, untuk membantu Kotai agar kelak dapat mengerahkan sin kangnya dengan mudah. O'aye Yoksu pun telah berusaha membuka beberapa bagian jalan darah terpenting di tubuh Kotai. Dan dia bermaksud untuk menggembeleng pemuda ini, karenanya bahwa pemuda ini selain memiliki bakat yang sangat baik juga tulang yang bagus. Sikapnya kali ini pun terhadap Kotai sangat benar, dia sama sekali tidak membawa sikap kukoainya. Semua ini berlangsung dengan cepat dan dia telah selesai menotok sebanyak 108 jalan darah di tubuh si pemuda, dan juga dia telah mengurutinya beberapa kali. Barulah kemudian O'aye Yoksu mengasoh lagi. Dia beristirahat beberapa saat lamanya, sampai akhirnya dia telah menghela nafas. Ia teringat kepada O'aye Yoksu, putrinya, kepada mendiang istrinya, teringat juga kepada cucunya. Namun di saat-saat hari tuanya seperti ini, dia bagaikan sebatang kera, karena dia hidup sendiri, tidak memiliki istri dan jauh dari anak. Dengan begitu dia berkelana kemana kedua kakinya membawanya, dia pergi ke tempat-tempat yang disenanginya. Karena itu, walaupun usianya telah lanjut benar, namun O'aye Yoksu memang memiliki pengalaman yang luas sekali. Dia telah mendatangi tempat-tempat yang terpencil sekalipun. Dia melewati hari tuanya dengan berkelana ke sana kemari. Di waktu itu, Kotai sesungguhnya beruntung sekali bertemu dengan O'aye Yoksu. Sebab selain kebetulan luka yang dideritanya bisa disembuhkan, dia pun telah diberikan hawa murni dari O'aye Yoksu, dibantu juga dengan dibukanya beberapa jalan darah terpenting di tubuhnya yang membantu banyak kepadanya buat melatih sin kangnya kelak mencapai kesempurnaan. Sekarang kita kembali dulu kepada Kamlian Chu yang telah kita tinggalkan cukup lama. Gadis itu rebah di dalam keadaan lemah di dalam goa. Dia telah membuka matanya perlahan-lahan. Yang dirasakannya pada waktu itu adalah tubuhnya yang sangat lemah sekali. Dia mengeluh. Tapi kemudian Kamlian Chu tercekat hatinya, dia teringat apa yang telah terjadi. Dia menjerit keras ketika dia menundukkan kepalanya, melihat tubuhnya dalam keadaan telanjang tanpa ada penutupnya, tak sehelai benang pun menempel di tubuhnya. Bagaikan sinting, dia telah menjerit-jerit, menjambaki rambutnya dan menangis sejadi-jadinya. Apa yang telah dilihatnya merupakan kenyataan yang benar-benar sangat pahit, karena segalanya telah terjadi. Dengan metu jelalatan liar dia memandang sekeliling goa itu. Dia tidak melihat Kim Go. Juga dia tidak melihat Bun Siang Chuan. Hanya dilihatnya, di atas tanah dalam goa itu, pakaiannya yang berserakan di sana-sini. Dengan tangis terisak-isak dia mengambili pakaiannya dan mengenakan kembali. Sebetulnya, setelah mengetahui segala apa telah terjadi dengan kerabulu kuning itu, Kam Lian Chu bermaksud membunuh diri, menghabisi jiwanya. Dengan sekali menambaskan pedangnya, yang menggelepak di luar goa itu, tentu dia bisa menghabisi jiwanya sendiri. Namun ketika dia mengambil pedang itu dan menghunusnya, tiba-tiba terpikir sesuatu olehnya. Jika memang dia membunuh diri, niscaya sakit hatinya yang sedalam lautan ini tidak akan dapat dibalas. Juga dia tidak mungkin akan dapat membunuh kerabulu kuning itu, yang telah menjerumuskan dirinya, demikian juga Bun Siang Chuan. Karena pedang yang telah terhunus itu akhirnya dimasukkan kembali ke dalam sarungnya. Gadis ini menangis terisak-isak menyedihkan sekali. Hatinya hancur sekali. Betapa dia membahayakan dirinya telah melakukan hubungan batin dengan seekor kera. Dan urusan ini jika tersiar di dalam rimba persilatan, akan ditaruh di mana mukanya? Tangis Kam Lian Chu terus juga tidak berhenti sampai lama sekali. Dia kaget ketika tiba-tiba ada sesosok bayangan di mulut Gowa diiringi tertawa yang dikenalnya dan dibencinya sekali. Mengapa harus menangis? Apakah hengkau menyesal menjadi mantuku suara Bun Siang Chuan dingin sekali, seperti juga mengejek si gadis? Kam Lian Chu menoleh dengan metu yang liar. Tiba-tiba dengan diiringi suara bentakan bengis dan mengandung kekecewaan serta kebencian yang sangat. Kam Lian Chu telah menghunus pedangnya, yang dipergunakan buat menikam kepada perut Bun Siang Chuan. Kepandaian Kam Lian Chu memang masih beberapa tingkat di bawah kepandaian Bun Siang Chuan. Karena itu, mana mungkin dia bisa berhasil dengan serangannya itu, walaupun telah melakukannya dengan sekuat tenaga dan secepat kilat. Pedangnya itu meluncur dengan cepat sekali, tapi menikam tempat kosong, karena Bun Siang Chuan telah berkelit ke belakang beberapa tombak jauhnya. Bangsat keparat, akan kubunuh kau teriak Kam Lian Chu dengan suara yang mengandung kebencian yang meluap-luap. Dia menyerbu keluar goa itu. Bun Siang Chuan tertawa dingin. Kau ingin membunuhku? Bisakah tanyanya dengan mengejek dan dia mengelak? Begitu gesit gerakan dari Bun Siang Chuan, sehingga tahu-tahu dia seperti telah lenyap dari hadapan Kam Lian Chu. Kam Lian Chu menangis terisak-isak dan mengawasi sekelilingnya mencari kakek tua yang telah menjerumuskannya itu. Sebagai seorang mantu tidak boleh berlaku dan bersikap kurang ajar kepada mertuanya terdengar lagi suara dari Bun Siang Chuan yang dingin dari belakangnya. Kam Lian Chu memutar tubuhnya dibarengi dengan tikaman pedangnya, karena dia menduga kakek tua itu berada di situ. Tapi dia menikam tempat kosong, kakek tua itu berdiri cukup jauh. Hentikan segala kelakuanmu itu, jika memang engkau tidak mau kubuat tidak berdaya bentak Bun Siang Chuan mengancam. Sambil berkata begitu, tangan kiri dari Bun Siang Chuan menggenggam gagang pedang itu, sedangkan dua jari tangannya yang lain telah menjepit pedang itu, sehingga seketika dia mengerahkan tenaga dalamnya, maka pedang itu telah menjadi patah. Di waktu itu terlihat kakek itu telah membuang patahan pedang tersebut. Dan dia pun telah berkata lagi dengan suara yang dingin, hem, dengan adanya peristiwa ini, engkau baru mengetahui siapa adanya Bun Siang Chuan. Kam Lian Chu menangis terisak-isak dengan hati yang hancur bukan main, dia juga telah mengawasi kakek tua itu dengan sorot mata penuh kebencian. Kam Lian Chu. Jika memang engkau tidak bisa membunuh kakek keparat itu dan kera keparat itu, engkau tidak boleh mati dulu. Begitulah bisik hatinya. Ingatlah baik-baik. Namanya adalah Bun Siang Chuan. Bun Siang Chuan. Bun Siang Chuan. Setelah berdiam sesaat, kakek tua itu bersiul dengan suara yang nyaring sekali. Dari kejauhan tampak berlari-lari sesosok bayangan kuning. Dan setelah mendekat, Kam Lian Chu bisa melihat dengan jelas, itulah si kera bulu kuning Kim Go. Dengan penuh kebencian, dan metu yang memancarkan sinar bagaikan mata pedang ataupun berapi, dia mengawasi Kim Go. Kim Go telah berdiri di samping kakek tua Si Bun itu, dengan mengeluarkan suara pekek perlahan. Dengan mengeluarkan suara jeritan mengandung kebencian dan dendam yang mendalam, bercampur baur dengan sakit hati dan kehancuran hatinya, kedua tangannya meluncur mencekik leher Kim Go. Kera itu kelejatan kaget, karena tahu-tahu napasnya tersumbat. Kedua tangannya bergerak-gerak, dia mencakar ke sana kemari dan mengeluarkan suara pekikan. Kam Lian Chu tidak mempedulikan tubuhnya sebagian telah kena dicakar oleh kuku-kuku jari tangan kera itu. Malah mukanya juga kena tercakar sampai mukanya itu terluka dan mengalirkan darah merah yang sangat deras sekali. Dia mencekik terus dengan sekuat tenaganya, malah dia bermaksud untuk mencekik terus kera itu sampai mati. Dan kelak setelah dia berhasil membunuh kakek tua Bun Siang Chuan juga, barulah dia akan membunuh diri. Karena dia tidak sanggup dengan aib dan malu yang telah diuritanya, berhubungan dengan seekor kera. Ketika menyaksikan apa yang dilakukan oleh si gadis, si kakek jadi marah bukan main. Perempuan hina dia namakinya, dan dia mengulurkan tangannya untuk menjambak baju di punggung si gadis. Dia telah menghentaknya dan melontarkan tubuh si gadis dengan kuat sekali. Tubuh Kam Lian Chu terbanting bergulingan di atas tanah. Sedangkan Kim Gau mengerang-gerang kesakitan sambil memegangi lehernya. Si kakek Bun Siang Chuan segera berjongkok buat menguruti leher kera itu. Tidak apa-apa, memang seorang istri terkadang galak dan ganas. Nanti dia juga akan tunduk dan patuh kepadamu kata Bun Siang Chuan. Kera itu mengeluarkan suatu yang aneh sekali, seperti sikap seorang anak yang manja terhadap ayahnya. Waktu itu Kam Lian Chu telah bangun berdiri, seperti orang yang berubah pikiran dan menjadi sinting, sambil menangis keras dan kalap dia berlari-lari kesana kemari. Sedangkan waktu itu si kakek telah mengejarnya. Berhenti bentaknya. Tapi Kam Lian Chu tidak juga mau berhenti. Dia mengejarnya dan ketika dapat mengejar telah dekat, dia menggunakan tenaga jari telunjuknya untuk menotok. Si gadis terjungkel. Walaupun tubuhnya tidak dapat digerakan, tapi dia jadi menangis sedih sekali. Di waktu itu, si kera bulu kuning pun telah mengejar tiba. Dia mengeluarkan suara nguk, nguk berulang kali sambil menunjuk-nunjuk kepada si gadis. Bun Siang Chuan telah bilang, kau jangan khawatir, aku tidak akan mencelakai istrimu. Tapi sayang sekali, mukanya telah rusak sebagian karena engkau cakar sambil berkata begitu, si kakek telah berjongkok. Dilihatnya muka Kam Lian Chu penuh oleh bekas cakaran, luka yang agak dalam dan juga mengeluarkan darah segar yang merah membasai wajahnya. Hem, penyakit yang dicari sendiri menggumam si kakek tua si Bun itu. Kemudian dia mengajak kera itu buat meninggalkan tempat tersebut. Namun kera itu mengeluarkan suara nguk, nguk beberapa kali, kemudian menunjuk-nunjuk kepada Kam Lian Chu, seakan juga dia hendak memberitahukan kepada Bun Siang Chuan, bahwa dia tidak mau meninggalkan istrinya. Bun Siang Chuan tersenyum. Jangan khawatir, aku ingin pergi mengambil obat-obatan buat mengobati mukanya itu kata Bun Siang Chuan. Dia dalam keadaan tertotok, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Kera itu baru mau ikut dengannya. Kam Lian Curbah sendiri di atas tanah dengan isak tangisnya yang kalap. Oh hatian, mengapa nasibku demikian buruk tanda seru sesambatan si gadis. Dia terus juga sesambatan, di antara tangisnya. Tidak lama kemudian dia mendengar suara berkerisik rumput tidak jauh dari tempatnya berada. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dia hanya menoleh ke arah datangnya suara itu. Karena dia menduga bahwa yang datang tentunya si kakek tua itu bersama keranya yang katanya diangkat menjadi anaknya. Tapi kemudian dia jadi kaget sendirinya. Orang yang tengah mendatangi adalah seorang laki-laki berusia 50 tahun, berpakaian seorang pendeta yang alim dan wajahnya welas asih. Pendeta itu kaget tidak terkira ketika melihat seorang wanita yang mukanya berlumuran darah rebah di tanah. Dia menduga itulah semacam Yau Khoai, yaitu si Luman, yang hendak menggodanya. On Mi Tohut segera juga pendeta itu memuji akan kebesaran Seng Buddha. Tapi ketika ia melihat wanita itu dalam keadaan tertotok dan dalam keadaan tidak bisa bergerak, menangis terisak-isak dia jadi memandang lagi beberapa saat. Kemudian hatinya tergerak. Dia berpikir, apakah wanita ini bukan korban dari begali yang telah menganiaya dan meninggalkannya dalam keadaan tertotok? Setelah berpikir begitu, pendeta itu menghampiri Kam Lian Chu lebih dekat. Dia segera bertanya, O Mi Tohut, Sian Chai, Sian Chai, apakah kau bukan Yau Khoai? Kam Lian Chu menangis terisak-isak. Dia kaget dan malu. Kaget karena telah ada orang asing di tempat itu, yang jika mengetahui urusannya tentu sangat memalukan sekali, di mana dia telah dikerjakan oleh seekor kera. Hanya saja dia bersyukur bahwa orang itu adalah seorang pendeta. Tai Su, tolonglah aku, tolonglah aku, aku benar-benar manusia yang paling sengsara dan menderita menerima beban percobaan yang berat sekali di dunia ini. Siapakah sebenarnya tanya si pendeta itu sambil mengawasi Kam Lian Chu dalam-dalam? Nanti akan ku ceritakan, sekarang kau tolonglah aku, karena jika terlambat, penjahat itu akan kembali, celakalah aku dan kau juga Tai Su, akan celaka. Oh, kau telah dianiaya oleh penjahatannya pendeta itu lagi. Ya, tolonglah aku, Tai Su. Mari, mari bangun kata pendeta itu sambil mengulurkan tangannya. Aku dalam keadaan tertotok berkata Kam Lian Chu dengan isak tangisnya. Hanya satu-satunya harapannya, yaitu si pendeta. Karena jika si pendeta mau membawanya kabur meninggalkan tempat itu dan jejak mereka tidak dapat dicari oleh si kakek Bursiang Chuan, maka si gadis akan terhindar dari perbuatan mesum terkutuk kera bulu kuning itu. Gotonglah Tai Su, gotonglah aku, aku dalam keadaan tertotok berseru ia kepada pendeta itu. Omitohut. Betapa jahatnya penjahat itu mukamu pun telah rusak kata pendeta itu. Dia memang seorang ahli silat juga, seorang pendeta pengelana yang berilmu tinggi. Setelah memuji lagi akan kebesaran Seng Buddha, dia membuka totokan pada tubuh Kam Lian Chu. Pendeta itu mengikuti sambil bertanya-tanya kepadanya, apa sesungguhnya telah terjadi. Tapi Kam Lian Chu tidak mau menceritakannya, dia hanya bilang, nanti jika telah tiba di tempat taman, aku akan menceritakannya. Sekarang yang terpenting kita mencari tempat yang aman buat menyingkirkan diri dari kejaran si penjahat. Kau beritahukan kepada Lolap, siapakah sebenarnya penjahat itu. Biarlah Lolap nanti pergi membasminya kata pendeta itu gusar. Jangan Taisu, Taisu bukan tandingannya, dia sangat lihai sekali kata Kam Lian Chu masih terus berlari sekuat tenaganya. Si pendeta tampak jadi penasaran. Tapi Lolap perlah mengorbankan jiwa untuk menumpas kebatilan dan kejahatan katanya kepada si gadis. Kam Lian Chu tidak melayani, dia berlari terus. Setelah berlari belasan li, dilihatnya sebuah mulut lembah. Tanpa pikir panjang lagi Kam Lian Chu berlari-lari masuk ke dalam lembah itu. Si pendeta juga telah ikut masuk ke dalam lembah. Masih Kam Lian Chu berlari terus, karena dia masih ingin mencari tempat yang benar-benar terlindung dengan aman, tidak meninggalkan jejak, sehingga Bun Siang Chuan tidak dapat mencarinya. Jika dia terjatuh ke dalam tangan Bun Siang Chuan lagi, tentunya Kam Lian Chu menjadi permainan dari si kerabulu kuning itu. Dengan begitu pula akan membuatnya jadi bulan-bulanan permainan hina-dina. Jika menuruti hati kecilnya, sesungguhnya Kam Lian Chu sudah tidak mau hidup. Penderitaan malu yang diperolehnya dari apa yang dilakukan oleh si kakek Bun Siang Chuan berdua dengan kerabulu kuning itu, benar-benar membuat jiwa si gadis hancur. Namun justru dendamnya yang membara kepada Bun Siang Chuan, kakek tua keparat yang dianggapnya sebagai sumber dari bencana itu, dan yang keladinya juga, membuat dia tidak mau mati dulu. Dia bermaksud dan bertekad, walaupun bagaimana hendak menuntut balas dan membunuh kakek tua itu dengan tangannya sendiri. Juga dia ingin membunuh kerabulu kuning itu, Kim Go. Karena itu, walaupun bagaimana si gadis masih mau hidup, dia masih mau hidup, dia masih akan mempertahankan jiwanya. Ketika sampai di sebuah lekukan tebing yang dalam sekali, merupakan tempat yang sangat baik buat menyembunyikan diri, Kam Lian Chu akhirnya berhenti berlari dan merebahkan dirinya di situ. Napas Kam Lian Chu tampak memburu keras, ia letih bukan main, karena tadi dia telah berlari sekuat tenaganya. Pendeta itu pun telah duduk di dekatnya, tapi napasnya sama sekali tidak memburu. Sikapnya tetap tenang, dan dia hanya tersenyum mengawasi si gadis. Di kala itu Kam Lian Chu kebetulan menoleh kepadanya, dia melihat keadaan si pendeta, jadi terkejut dan bercampur dengan perasaan kagum. Dengan keadaannya seperti itu menunjukkan bahwa pendeta ini memang memiliki kepandayan yang tinggi. Kam Lian Chu tadi telah berlari begitu cepat dan juga telah berusaha untuk menggunakan seluruh tenaganya, sampai ia begitu letih dan napasnya memburu keras. Tapi kenyataannya pendeta itu sama sekali tidak memburu sedikit pun juga napasnya. Dia malah tampak tenang-tenang saja. Dengan demikian seperti itu, segera juga Kam Lian Chu dapat menarik kesimpulan bahwa pendeta ini tentunya seorang yang memiliki kepandayan yang tidak keringan dan tidak mau menonjolkan diri. Sebagai seorang rimba persilatan, si gadis yang juga mengerti, tentunya pendeta ini bukan orang sembarangan. Cepat-cepat Kam Lian Chu bangun berdiri, dia menjatuhkan dirinya di hadapan si pendeta. Sambil menangis menggerung-gerung dan katanya, Lo Ciam Pua, terima kasih atas pertolongan Lo Ciam Pua. Pendeta itu memintanya agar dia bangun dan tidak melakukan peradatan. Pendeta itu kemudian bilang, Sekarang maukah kau Nona menceritakan apa yang sesungguhnya telah terjadi? Pipi Kam Lian Chu berubah merah. Dia malu bukan main mengingat lagi akan peristiwa yang membawa air luar biasa buat dirinya. Namun di antara isak tangisnya, dengan suara yang tersendat-sendat, dia menceritakan apa yang telah terjadi dan menimpah dirinya. Mendengar cerita Kam Lian Chu seperti itu, maka pendeta tersebut jadi merah padam, dia tampaknya murka bukan main. Malah tangan kanannya telah menepuk batu di sampingnya. Plak batu itu kena dihantamnya sampai sempal dan sebagian hancur menjadi bubuk. Malah dengan suara mengandung kemurkaan dia bilang, Sungguh biadap sekali manusia si bun itu. Bun Xiang Chuan. Itulah nama baru buat rimba persilatan. Tapi perbuatannya ini, suatu perbuatan yang biadap yang selama ini belum pernah lolap dengar. Waktu berkata begitu, tubuh si pendeta tampak menggigil keras karena menahan kemarahan yang sangat hebat. Sedangkan Kam Lian Chu jadi menangis tambah sedih terisak-isak. Sebetulnya Lo Chiam Pua, Bo Am Pua tadinya bermaksud hendak membunuh diri. Tapi akhirnya Bo Am Pua bertekad buat hidup terus. Karena Bo Am Pua bermaksud membalas sakit hati yang sedalam lautan ini kata Kam Lian Chu kemudian. Pendeta itu menghela nafas lagi. Kau jangan berputus asa dalam usia semuda ini, karena masih banyak yang perlu engkau lakukan untuk dapat melakukan perbuatan besar dan si pendeta telah mengawasi si gadis, akhirnya dia menghela nafas lagi. Nasibmu memang malang benar.